Yos Muskita merupakan seorang tentara lulusan KMIL angkatan 1947. Namun ketika KMIL akan bubar pada pertengahan tahun 1950, ia justru memilih bergabung dengan tentara nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Yos Muskita. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bahasa udara dong yang belum subscribe, agar Gatong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Yosef Muskita atau Yos Muskita lahir di Magelang, Jawa Tengah. Pada 24 Juli di tahun 1924 dan meninggal dunia di Jakarta. Pada 1 Maret di tahun 2006, adalah seorang negarawan Indonesia berdarah Maluku. Ia pernah menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Jerman Barat antara 1979 sampai dengan 1983. Lalu Sekretaris Wakil Presiden antara 1983 sampai 1988. Dan anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia antara tahun 1988 sampai dengan tahun 1993. Yos Muskita menempuh karir militer di TNI Angkatan Darat hingga pangkat Mayur Jenderal terhitung mulai 1 Oktober di tahun 1967 sampai menjadi Purnawirawan sejak 28 Juli di tahun 1979. Dalam buku Ikut Nica dan Berontak oleh Patrick Matanasi, Yos Muskita pernah jalani hidup sebagai anak kolong. Ayahnya bahkan kakenya adalah Serdadu Penilo. Yos Muskita bersekolah sampai HBS Batavia. HBS saat itu termasuk sekolah elit yang diperuntukkan hanya untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan kaum elit. Namun, hidupnya agak susah di jaman pendudukan Jepang. Apalagi statusnya sebagai turunan Kenil Ambon yang jadi bulan-bulanan dari para Serdadu Bala Tentara Nippon. Ketika masa bersiap yang menegangkan, Yos Muda ikut serta dalam melindungi kaumnya yang nyaris disembelihi oleh para perusul berkedok pejuang kemerdekaan yang buta. Yos Muskita adalah anak Sersan Kenil yang sering pindah-pindah tugas ikut ayahnya. Kakek buyutnya juga adalah seorang Serdadu Kenil dan Yos Muskita adalah generasi terakhir yang menjadi Kenil karena Kenil telah bubar. Pangkat terakhirnya di Kenil adalah Letnan. Yos Muskita merupakan lulusan sekolah perwira cadangan infantri Kenil Angkatan 1947 di Bandung. Hanya ada dua kadit pribumi di masa Yos Muskita masuk sekolah itu Yani Andi Asis dan Yos Muskita itu sendiri. Ketika Kenil akan bubar pada pertengahan tahun 1950, Yos Muskita memilih masuk PNI. Alasannya, ia ingin mengubah sejarah keluarganya yang selama beberapa generasi sebelumnya bekerja sebagai Serdadu Belanda. Konsekuensi Yos Muskita masuk TNI adalah pangkatnya dinaikkan agar tunjangannya mendekati apa yang didapat di Kenil. Gaji TNI lebih rendah daripada di Kenil Saat bergabung dengan TNI, Yos Muskita langsung dilibatkan dalam operasi penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Kolonel Alex Everett Kawilarang yang sebelum pendudukan Jepang adalah Letnan Kenil juga. Sebagai komandan, Alex Kawilarang puas dengan kerja Yos. Yos Muskita mengajari taktik tempur alat Kenil sebelum pasukannya berhadapan dengan pasukan RMS Tangguh. Dengan pangkat Kapten, Yos Muskita dijadikan perwira operasi pada grup yang dipimpin oleh Selamet Triadi. Operasi yang ikut dipangani oleh Yos Muskita cukup sukses. Meski ia harus membayarnya dengan permusuhan dari Sang Ayah. Hampir 10 tahun, Ayahnya tak mau bicara dengannya. Nampaknya, Sang Ayah tidak suka Yos menembaki sesama orang Ambon. Menurut pengakuan istrinya yang merupakan Putri Sulung dari Gubernur Maluku pertama Yeni Yohanes Latwar Hari, meski ayahnya tak suka, ibunya sangat mendukung langkah Yos. Kelak karir Yos berkembang paling moncer dibandingkan dengan mantan Kenil yang lain. Karir militer Yos di TNI berakhir dengan pangkat Lieutenant General sampai menjadi Purnawirawan sejak 28 Juli di tahun 1979. di usianya yang harusnya menjadi pucuk pimpinan militer, ia hanya menjadi pimpinan sementara dari PT Departemen Store Indonesia Sarina pada 14 November di tahun 1970. Lalu diangkat menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Pada Departemen Perdagangan dan Koperasi sejak akhir tahun 1970 hingga tahun 1978. Selanjutnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Barat sejak tahun 1979. Pada September di tahun 1983, dia diangkat menjadi Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia. Karir Militer Yos Muskita selesai ketika Orde Baru mulai merangkak dan berkuasa. Yos Muskita bukan orang politik dan yang pasti ia juga bukan orang PETA yang punya kecenderungan dekat dengan Soeharto dan dapat posisi empuk di militer pada rejim Soeharto. Selain itu Yos Muskita pernah menjadi pelatih olahraga perahu layar dan ikut serta dalam Olimpiade perahu layar di Napoli, Italia. Dirinya pernah mendapat Groth Oficier in the Orde Van Orange Nassau dari pemerintah Belanda tahun 1990. Yos Muskita atau Yosef Muskita tutup usia pada tanggal 1 Mei di tahun 2006 di Jakarta. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Yos Muskita. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tainan ini bisa bermanfaat. Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Wabarakatuhu. Assalamualaikum Wabarakatuhu. Assalamualaikum Wabarakatuhu. Assalamualaikum Wabarakatuhu. Wabarakatuhu. Wabarakatuhu.